Alisa menarik tangan apel agar garji itu berjalan lebih cepat, mereka sudah terlambat. Ih pelan-pelan dong jalannya protes apel dia kesulitan karena dress pendek dan ketat juga heels super tinggi yang disuruh apel untuk dipakainya apel benar-benar tidak nyaman tapi dia berusaha menyenangkan hati Alisa siapa suruh lama banget ganti bajunya balas Alisa gemas siapa suruh ajakin aku tempat beginian Alisa memutar pula matanya malas tidak ada gunanya berdebat dengan apel sekarang suara musik yang teredam mulai terdengar benar saja ketika Alisa membuka pintu itu suara musiknya semakin terdengar semakin keras jantung apel langsung bertetak dengan keras seirama dengan ketukan musik Alisa panggil apel namun sahabatnya itu tidak menjawab suara apel tersamarkan karena musik yang keras itu Alisa panggil apel kembali lebih lebih keras Alisa akhirnya menoleh ke arahnya kenapa aku mau pulang aja deda aku sakit nih ujar apel emang gitu kalau baru pertama nikmatin aja musiknya nanti juga asik kata Alisa dia kemudian menghampiri beberapa temannya yang mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya Alisa memanglah berbeda dengan apel keduanya berteman sejak baku SMP apel yang selalu sendirian dan tidak punya teman itu tiba-tiba bertemu dengan Alisa yang anak orang kaya dan supel pada semua orang hanya Alisa orang yang mau berteman dengan apel dia juga yang membuat apel dapat bergaul dengan orang lain bisa mendapatkan kepercayaan diri sehingga gadis pendiam itu perlahan-lahan dapat berbicara bahkan di depan umum ya meski tidak selalu apel memang tidak nyaman pergi ke tempat seperti kelapa malam begini yang penuh sesak dengan orang-orang dia lebih suka mengurung diri di kamar dan membaca buku sambil mendengarkan musik kesukaannya tapi kali ini ini Alisa sendiri yang meminta apel tentu itu dia tidak bisa menolaknya apel melihat Alisa yang sibuk menyambut tamu-tamunya dia kemudian melihat kursi dan berencana duduk di sana tanpa apel sadari penampilannya menarik perhatian banyak orang-orang terutama banyak lelaki mereka bertanya pada Alisa siapa temannya itu Alisa merasa senang karena akhirnya apel dapat bersinar dia tahu apel cantik hanya saja apel selalu menutupi kecantikannya dengan pakaian formal dan makeup tipis Alisa kemudian mengambil apel dengan bersemangat bel ada yang mau kenalan sama lu apa ku bilang lu bersinar malam ini hujan Alisa siapa? tanya apel banyak yuk Alisa langsung menarik tangan apel menuju ke lantai dansa dia dan Alisa menuju ke beberapa lelaki yang sedang menarik kecil sambil memegang potol minuman Hai guys sapa Alisa mereka kompak melihat ke arah Alisa dan apel mata mereka tentu saja tertuju pada apel bentuk tubuhnya yang terekspos karena gaun haram Alisa ini tentu saja menarik perhatian pria-pria itu bel kenalin ini rangga dewa riski gilang arthur sama roger Alisa menunjuk satu persatu dari diri mereka saat mengatakan nama Hai gue apel kata apel memperkenalkan diri mereka kemudian saling berjabat tangan dan menyebutkan lagi nama mereka santai aja bel sama mereka mereka itu karyawan gue ga bakalan berani macem-macem sama lu bisik Alisa pada apel setelah menangkap wajah tidak nyaman apel pria-pria itu saling pandang dan kemudian seorang pria bernama arthur maju ke depan apel cayu disana kata arthur sambil mengarahkan wajahnya ke sebuah sofa apel lalu mengikutinya disana dia dan arthur banyak diam pria itu kerap minum bahkan hampir tiga botol sudah dihabiskan sedangkan apel hanya memegang botol alkoholnya karena memang tidak menyukai rasa minuman yang pahit itu kamu temannya alisa tanya arthur apel mengangguk kamu cantik banget lebih cantik bahkan dari alisa katanya lagi makasih ucap apel masih canggung tanda arthur perlahan menyentuh dengan apel dia membelai dengan apel yang tidak tertutup itu pelan kamu agak pemalu ya ucap arthur kemudian mendekatkan duduknya ke apel apel yang canggung hanya mengangguk dia tidak tahu harus berbuat apa tapi aku suka tipe cewek kayak kamu kata arthur lagi kali ini sambil mengedipkan sebelah matanya pria itu memang cukup tampan tapi apel merasa dia tidak tertarik pada arthur bahkan apel merasa ingin muntah karena melihat mata arthur yang terus-terusan memandang apel dengan sorotan mata berbeda arthur memanfaatkan apel yang diam dari tadi tangannya dilingkarkan di pinggul apel membuat gadis itu kaget bukan main arthur arthur bisa lepaskan tanganmu gak geli ucap apel yang semakin tidak nyaman arthur malah tertawa mendengar kata-kata apel kamu lucu banget sih boleh aku cium gak kata arthur belak-belakan apel membulatkan matanya arthur tertawa lagi bercanda apel kemudian menghempuskan nafas lega kamu terlihat takut kenapa apa kamu sudah punya pacar tanya arthur dengan polosnya apel menggeleng bagus dong kalau belum punya pacar artinya aku masih ada kesempatan kata lelaki itu lagi apel hanya diam tahan arthur sudah terlalu banyak menjamah tubuh apel tapi apel tidak tahu harus berbuat apa dia ingin bilang pada arthur bahwa dia tidak nyaman dengan sentuhan arthur dan bilang bahwa bisa saja dia refleks akan memukul lelaki itu jika salah pegang dan siuk ajak arthur dia kemudian berdiri ah itu aku gak bisa dance kata abel arthur tersenyum dia kemudian menarik tangan abel dan membawanya ke lantai dansa suasana di lantai dansa sangat ramai abel merasa semakin tidak nyaman apalagi ketika dia harus berkali-kali bertabrakan dengan orang yang tidak dikenalnya karena mereka menarik dengan sesuka hati mereka sumpah aku gak bisa dance sama sekali kita balik aja yuk kata abel dia mulai mencari keberadaan alisa karena semakin lama arthur semakin banyak menyentuhnya jangan dong sayang ayo gerakan aja tubuhmu pelan-pelan ini musiknya sedang bagus arthur mengambil tangan abel dan mengajaknya berdansa tapi abel hanya terdiam pria itu memanfaatkan abel yang tengah diam itu dengan baik dia menempelkan tubuhnya ke tubuh abel gerakan menariknya membuat tubuh keduanya bergeseran dia kemudian membalik tubuh abel sehingga dia bisa dengan luasa memegang pokong abel abel terkejut karena hal itu tapi diam karena tidak tahu harus berbuat apa dia terdiam sambil mencari sosok alisa dia bahkan sudah hampir menangis tiba-tiba matanya menangkap sosok yang sudah dilihatnya dua hari ini teman dari bosnya yang suka menggodanya itu keduanya berdatapan abel hendak minta tolong tapi lelaki itu langsung membuang muka dan mengeluarkan mimik muka aneh seolah menghina abel tidak tahan lagi dia langsung melepaskan tangan Arthur dari tubuhnya dan kemudian berlari ke toilet abel pusing karena keadaannya sekarang dia ingin pulang abel bersandar di depan toilet dia hanya kabur dari Arthur dan keramaian itu saja apaluna tahu karyawannya seperti ini seseorang membuat abel membuka matanya sosok daniel berada di depannya tangannya dimasukkan kantong dan memandang abel dengan tatapan merendahkan apa maksudmu tanya abel daniel sedikit terkejut karena perkataan abel ternyata gadis ini tidak sesopan penampilannya di kantor oh iya lihat saja pakaiannya sekarang mana mungkin dia adalah gadis yang sopan wajahmu saja yang polos ternyata Luna salah menyangka kalau kelakuanmu sepolos wajahmu sindir daniel apa maumu melaporkan pada puluna abel sudah tidak mau berargumen berargumen lagi dengan siapapun dia merasa pusing sekarang hampir saja aku tertipu kupikir kau sebaik penampilanmu ternyata kamu tidak lebih dari wanita-wanita yang sering kupakai tiap malam kata daniel sambil meninggalkan abel dia kecewa karena ternyata hanya wajah dan tubuh abel yang mirip dengan narah sikap dan sifat mereka berbeda memang hanya narah yang benar-benar sempurna untuknya abel menengus kesal sekaligus sakit hati karena perkataan-perkataan daniel bagaimana mungkin lelaki itu menilai seseorang hanya dengan penampilannya saja abel kemudian melihat dirinya dicermin dia kemudian tersenyum menjadikan tentu saja orang akan berpikir kau seorang pelajur dengan tampilan begini gumam abel aku cariin ternyata disini sosok artur muncul tanpa basa-basi artur langsung memegang bau abel dan menariknya ke dalam kamar mandi abel panik karena dia tahu artur akan melakukan hal buruk kepadanya ah percuma berteriak tidak ada yang akan mendengarmu sekarang lebih baik ikuti saja mauku selagi aku ingin melakukannya dengan lembut kata artur sambil memegang abel abel berontak mendapatkan perlakuan seperti itu merasa abel berontak membuat artur melayangkan tambaran ke wajah abel sakit abel menangis tidak menyangka bahwa dia akan kehilangan kesuciannya dengan cara seperti ini artur semakin mengunci tubuh abel dengan memeluknya pria itu sibuk mencium leher jenjang abel sementara itu danil merasa ada yang aneh dia baru saja berpapasan dengan pria yang menemani abel dilantai dansa pria itu terlihat buru-buru dan tak lama kemudian danil mendengar teriakan dia mencoba tidak peduli tapi juga penasaran karena itu danil kembali ke toilet tapi dia tidak menemukan keduanya saat akan pergi dia kembali menangkap suara tangisan yang berasal dari sebuah ruangan toilet danil perlahan mendekat tolong jangan perkosa aku danil tahu itu suara abel untungnya pintu itu belum dikunci dengan cepat danil membuka pintu itu dan menemukan abel dan pria itu di dalam sana abel menangis danil lalu menarik lelaki itu keluar toilet dan memukulnya gak ada orang yang lebih rendah daripada seorang pemerkosa setidaknya percaya diri itukah kamu sampai mau melakukan hal rendahan kata danil bangsat kenapa ikut campur sih artur berteriak marah kebetulan aku mengenalnya kata danil santai artur bersiap untuk menyerang danil danil yang melihat itu malah tertawa silahkan kalau mau mengajakku kamu akan menyesalnya saat kamu tahu siapa aku kata danil tidak berapa lama kemudian datang beberapa pria berbadan besar dan kemudian menyeret artur dengan mudah dari tempat itu setelah pengawal danil menyeret artur dia kemudian mencari keberadaan abel tapi gadis itu sudah menghilang entah kenapa danil merasa bersalah sudah menghilang gadis itu dia bukan wanita penghibur seperti yang lainnya buktinya ketakutan dengan pasangan kencanya sendiri danil mendengus kesal karena hal ini semua keinginannya lenyap dia merasa tidak bergairah lagi dia kemudian memutuskan untuk pulang saja lagi pula hari ini adalah hari yang lumayan yang melelahkan untuknya kemudian 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 kemudian